70 kali 60 Diwarnai dengan kegiatan pengajian dan buka bersama Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpungan Advokat Indonesia Peradi Malang Tetap konsisten memberikan santunan ke anak yatim Di setiap bulan suci dengan menggalang donasi dari para anggotanya Tidak terkecuali di bulan suci Ramadan tahun 2022 ini Ketua DPC Peradi Malang Dian Aminuddin SH Menerangkan penggalangan dana untuk santunan Sudah menjadi agenda rutin setiap tahun di bulan Ramadan Dan hal itu diupayakan akan terus dilaksanakan Setiap tahun 5-10 panti asuhan dikunjungi Dan diberikan bantuan dengan anggaran dari para anggota Yang dengan sukarela menyisakan rezekinya bagi yang membutuhkan Lokasi pemberian santunan pun berpindah-pindah Untuk tahun ini giliran di kawasan Pakis, Singosari, dan Lawang Teknis penyerahan santunan yakni dengan para pengurus Mendatangi lokasi panti asuhan Saat kondisi COVID-19 masih tinggi Dampaknya luar biasa Bahkan jumlah donasi ke panti pun berbeda dengan sebelumnya Untuk itu pihaknya berkomitmen untuk sebisa mungkin tetap aktif setiap tahun Dan untuk mempererat tali silatur rahmi Rutin di bulan Ramadan, para di Malang menggelar buka bersama dengan anggota Dan mengisinya dengan siraman rohani Dengan kegiatan kebersamaan ini Diharapkan para di Malang tetap solid dan produktif Serta profesional menjalani profesi sebagai advokat Diharapkan untuk buka puasa bersama dan tambah namanya Satu-satunya kuatnya yatim piatu Kalau yatim piatu tetap berjalan Bulan di masa pandemi kemarin lagi kita giatkan lagi Jadi itu dan kebetulan itu juga menjadi momen kegiatan dan silaturahmi Sesuai dengan tema Jadi temanya itu Kembali kebahagiaan dengan cintu orang satu rahmi Itulah kita nanti akan bersih laku rahmi Bersama kebanyakan Bapak Tiazuan-Bapak Tiazuan Dengan memenuhi ikan Sebelumnya ilmu Untuk memenuhi ikan kebanyakan Dan saudara-saudara kita Dari Kota Malang Saiful Akbar ATV melaporkan